Jadi, Fatihah itu wajib membacanya di tertib, urut, mulai bismillah sampe waladolid. Terus, wajib Fatihah itu dibaca secara tertib. Langsung, langsung Fatihah, utawa nuli-nuli ini Fatihah. Jadi, Fatihah itu wajib membacanya di tertib. Urut, mulai bismillah sampe waladolid. Gak boleh dibalak-balik atau diajak. Lain dengan tahiyyat. Kalau tahiyyat boleh dibalak-balik. Tahiyyat, attahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatullah. Itu boleh dibalak-balik itu. Gak diurut gak apa-apa. Kalau memang tidak, merubah makna. Kalau Fatihah harus diurut. Dari bismillah sampe waladolid. Terus juga, wajib wa'idon juga wajib langsung. Artinya langsung apa? Apa itu antara kalimatnya satu dengan kalimat lain? Tidak dipisah kecuali hanya sekedar untuk bernafas. Itu namanya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Si amba andi si. Gak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Menung suwe. Gak boleh. Harus langsung. Harus langsung. Kalau diam sampe lama, maka gak boleh. Artinya harus diulangi Fatihah-nya. Fa'intah kholalamun kelamun nyelanya-nyelanya. Apa zikruh-zikir? Bainamualat yang ingin dalam antarani langsungi Fatihah. Koto amongkoma goto besi. Tahlil ha'ing Fatihah. Illa ayya inyata'allaku. Illa ayya ta'allaku angin yento. Gaman. Berhubungan apa saya zikruh-zikir? Bi maslahati sholat. Kelawan maslahai sholat. Kata. Aminil makmumi. Kaya amini makmum. Fi asna'i Fatihah-tihi ing dalem. Tengah-tengahnya Fatihah-tihah makmum. Likiro hati imamihi. Krono bacaan imame makmum. Krono bacaan Fatihah imame makmum. Fa'innahu mongkosat temeneh. Zikir ikulayak ta'ura menggotopasi zikir. Al-mu'ala ta'ing langsung. Jadi kalau tadi dikatakan. Bacaan Fatihah itu harus langsung. Harus gak ada jeda untuk diam. Sampai lama. Bisa sekedar bernafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah itu boleh. Ya Fatihah. Diam sampai lama. Gak boleh. Harus langsung. Antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Harus langsung. Kalau diseling-selingi dengan zikir lain. Maka Fatihahnya putus. Bismillahirrahmanirrahim. Apa gitu. Baca apa. Belegaan. Alhamdulillah. Gitu ya. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Itu zikir lain namanya. Maka putus. Kecuali kalau zikir itu. Yang menengan. Yang menyelah-nyelahan itu. Ada kemaslahatan colat. Contohnya apa. Membaca amin. Ketika imamnya membaca Fatihah. Sampai waladolin. Ada imamum. Membaca Fatihah. Imamnya juga membaca Fatihah. Tutup waladolin. Makmumnya. Iyakana'buduwa. Iyakana'sta'in. Imamnya waladolin. Sini. Amin. Boleh. Boleh. Diselah-selai amin. Setelah iyakana'buduwa. Iyakana'sta'in. Ihdinas sirotol. Mustakim. Jadi iyakana'buduwa. Iyakana'sta'in. Dipisah dengan amin. Boleh. Boleh. Karena apa. Ada kemaslahatan solat. Itu boleh. Kalau enggak ada kemaslahatan solat. Enggak boleh. Harus mengulang Fatihahnya. Begitu. Makanya sarannya tadi itu harus langsung. Jadi kalau diselah-selai dikir atau diam yang lama. Maka itu memutus kelangsungannya Fatihah. Kecuali kalau zikirnya itu zikir diselah-selai dengan zikir yang ada hubungan dengan kemaslahatannya. Solat kata'mi nil imami. Seperti. Seperti. Ketika imamnya baca sesuatu yang hubungannya dengan surga. Terus. Minta surga. Enggak apa-apa. Jadi. Seperti. Apa. Kalau Jumat itu halataka hadisul usia. Dan seterusnya itu ya. Terus terakhir nanti ada. Khisabayyashiroh Robbih Hasibni. Terakhir itu. Akhir-akhirnya itu. Ya apa sih. Kita membaca Fatihah. Kemudian. Diselah-selai dengan. Apa itu. Khasibni khisabayyashiroh. Itu boleh. Itu ada hubungannya. Ya. Orang ngerti. Orang ngerti. Jika ada orang tidak tahu Fatihah. Dan dia tidak. Dan dia menjadi udur. Karena tidak ada orang yang mengajar. Gak bisa. Ya. Gak bisa membaca Fatihah. Tapi bisa yang lain. Selain Fatihah bisa. Quran yang lain bisa. Lucu ini. Fatihah gak bisa. Quran yang lain bisa. Ya apa. Wajib membaca tujuh ayat yang langsung itu. Urutan. Sampai seperti Fatihah. Ukurannya seperti Fatihah. Sebagai ganti Fatihah. Atau pisah-pisah. Aumutafarrikotan utah pisah-pisah. Atau. Apa. Afalnya itu. Bisanya itu. Ayat. Tapi bisa-bisa. Ayat iqi. Ayat iqi. Ayat iqi. Gak apa-apa. Pokok jumlahnya seperti hanya jumlahnya Fatihah itu. Kalau bisa yang urutan. Ya. Itu. Fain aja. Zaman kalamun. Apes sopesi uang. Anil Qur'ani sangin Qur'an. Kalau memang tidak bisa Qur'an. Bisa bahasa Arabis. Atau. Ngomongko. Nekanon nasopese uang. Bi zikrin. Klan zikir. Badalan halidat diganti. Anha sangking. Ayat. Anha sangking Fatihah. Bi hay su. Layang kusu. Klan. Sekiranya orang kurang. Apa se. Apa se. Zikir. An hurufi ha sangin. Bira-bira hurupe. Fatihah. Kalau memang ada orang tidak mampu membaca Al-Quran. Maka boleh mengganti dengan zikir. Fatihah gak bisa. Quran otomatis gak bisa. Maka ya apa. Sebagai ganti itu. Membaca zikir yang lain. Sekiranya. Huruf-hurufnya sama dengan jumlahnya hurufnya. Fatihah. Ya. Angeli ya. Baik itu Quran atau zikir atau doa. Ya. Fa'illam yukhsin mongkulamu rabbi sosok pesiwong. Quran walah zikranan orang yang zikir. Ya apa. Wakofa mongkulamu rabbi sosok pesiwong. Kodrol fatihah ti ing. Sakirani ukurani fatihah. Jadi kalau memang sudah tidak mampu. Jadi tadi dikatakan fatihah itu termasuk rugun. Rugun itu perkara yang harus dikerjakan di dalam sholat. Kalau syarat perkara yang harus dikerjakan di luar sholat. Nah fatihah ini harus. Kalau tidak mampu baca. Kalau tidak bisa. Menghafal fatihah. Ya lihat. Tidak apa-apa. Kalau tidak bisa. Ya dituntun. Tidak apa-apa. Boleh. Kalau sudah tidak bisa. Pindah ke selain fatihah. Ayat Al-Quran. Tujuh ayat. Yang sekiranya sama dengan fatihah. Kalau tidak bisa Al-Quran. Genti zikir. Atau doa. Yang sama juga. Huruf-hurufnya. Kalau sudah tidak bisa. Fatihah tidak bisa. Ayat lain tidak bisa. Zikir pun tidak bisa. Ya apa. Tidak boleh diterjama. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi penyanyi. Tidak boleh sholat dengan begitu. Ya apa. Wakofah kodrol fatihah. Maka diam saja. Berdiri saja. Seukuran membaca fatihah. Sudah enak. Sudah. Tidak boleh ngarang-ngarang sendiri. Harus tahu ilmunya. Ngarang sendiri ya. Biar masuk akal. Sholat itu kan begitu. Tidak boleh dibegitukan. Ya. Maka harus berdiri. Berdiri seukuran membaca fatihah. Biasanya membaca fatihah itu berapa? Menit. Lima menit. Ya berdiri lima menit. Kemudian dia rokok. Dan seterusnya. Itu tahapan-tahapan membaca fatihah. Dan kalau memang tidak mampu membaca fatihah. Tahapan-tahapannya seperti itu. Gak bisa fatihah. Quran yang lain. Ayat yang lain. Kalau gak bisa ya zikir. Atau doa. Zikir atau doa. Yang bisa. Baru berdiri. Berdiri tok. Gak usah baca apa-apa. Terima kasih.